Intro Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan yang kelihatannya banyak berbicara soal aliran saksi Yehova Dan dari pertanyaan yang masuk ini ada orang yang bukan saksi Yehova yang bertanya tentang saksi Yehova Dan juga ada orang saksi Yehova sendiri yang bertanya bukan saja bertanya tapi beri nasihat bukan cuma nasihat tapi berikan penghakiman Saya akan jawab Ini banyak sekali tapi mungkin saya tidak menjawab semua Selamat malam Pak Pendeta Jawaban Bapak tentang Yesus itu Allah sebenarnya tidak akurat dengan firman Karena Yesus bukan Allah melainkan anak Allah Nah tidak akurat ini saudara sama sekali tidak bisa memberikan bukti apa-apa atau ayat apa-apa Saya menjawab atau membuktikan Yesus Allah itu menggunakan banyak ayat Ada ayat-ayat eksplisit yang mengatakan Yesus adalah Allah Yesus 9 ayat 5 misalnya itu kan nombor Yesus Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa El Gibor Lalu juga tentu saja saya tahu dokterin saksi Yehova Kalian percaya bahwa Yesus itu Allah yang perkasa tapi tidak mau Yesus Allah yang maha kuasa Menurut kalian Allah itu Allah Bapak itu Allah yang maha kuasa Yesus juga Allah yang perkasa yang maha kuasa lebih tinggi dari yang perkasa Tapi itu juga salah Kenapa? Karena dalam wahyu pasal 1 Yesus bilang Akulah Alfa dan Omega Firman Tuhan Allah yang maha kuasa Saya tahu juga Wahyu 1 adalah bentuk kalian akan berkata bahwa itu untuk Bapak Tapi kalian lupa ayat 7 nya Ayat 7 nya bilang Lihat dia datang dalam awan-awan dan semua yang pernah menikam dia beratap Apakah Bapak pernah ditikam? Kan tidak Yang pernah ditikam cuma Yesus Dan karena itu ayat 8 nya Akulah Alfa dan Omega Itu jelas menuju pada Yesus Lalu dia bilang Firman Tuhan Allah yang maha kuasa Jadi Yesus itu maha kuasa Ya Roma 9 ayat yang ke 5 Jelas mengatakan bahwa Mereka orang-orang Yahudi Menurunkan Mesias Dalam keadaannya sebagai manusia Ia adalah Allah yang harus dipuji Sampai selama-lamanya Yone 1 ayat 1 Pada mulanya Firman Firman itu gelar bagi Yesus Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Filipi 2 ayat 5 6 7 8 Mengatakan bahwa Yesus itu Ada dalam rupa Allah Dia ada dalam rupa Allah Huparkon Allah Kalau dia ada dalam huparkon Allah Artinya Dia berada dalam suatu Keadaan dimana dia tidak bisa menjadi bukan Allah Dan masih banyak ayat yang lain Dan masih banyak ayat yang lain Kira-kira sekitar 9 sampai 11 Ayat yang eksprisit Mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Nah Kalau begitu Saudara bilang bahwa Sebenarnya tidak akurat Sedangkan saya memakai begitu banyak ayat Kalau saudara tidak pakai ayat satu pun Bagaimana Saya tidak akurat Dan saudara yang menjadi akurat Ya Silahkan kalau dianggap tidak akurat Jawablah seluruh ayat saya Saya bukan cuma pakai ayat Tapi saya juga menunjukkan bahwa Yesus punya sifat-sifat Allah Sifat-sifat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri Selain Allah tidak bisa Saya juga menunjukkan karya-karya Yesus Dimana Kalau bukan Allah tidak bisa melakukan itu Tapi Yesus melakukan itu Saya juga menunjukkan bahwa Perbuatan-perbuatan yang diberikan pada Yesus Yang tidak cocok Kalau tidak Mengandung makna Bahwa dia adalah Allah Semua dengan ayat yang melimpah Kalau tidak akurat Terus bagaimana Menafsir ayat-ayat itu Saya kira justru pertanyaan saudara Yang tanpa ayat sama sekali Justru tidak akurat Masih dari orang yang sama Apakah saudara tahu nama Allah Tahu Namanya Yahweh Tuhan itu kan Allah itu kan hakikatnya Tuhan itu jabatannya Yahweh itu adalah personal name-nya Lalu Kalau mau menerangkan firman Allah Jangan pakai pikiran sendiri Karena ada ayat di 2 Petrus 1 ayat 21 Mengatakan Nubuat tidak pernah disampaikan Oleh keinginan manusia Ya tidak pakai pikiran sendiri Tapi dari mana saudara tahu Bahwa saya pakai pikiran sendiri Lalu bagaimana saudara memaham itu Lalu saudara mengklaim Bahwa saudara tidak pakai pikiran sendiri Kalau ayat itu berguna bagi saya Maka berguna bagi saudara juga Ya Yohanes 1 ayat 18 Jelas sudah bilang bahwa Tidak seorang pun Bisa Melihat Allah Berarti Yesus jelas putra Allah Bukan Allah Yesus putra Allah benar Tapi apakah Yesus bukan Allah Kalau Yesus bukan Allah Bagaimana saudara menjawab Ayat-ayat saya yang banyak itu Lalu apakah kalau Yesus adalah putra Allah Berarti dia bukan Allah Saudara juga perlu baca Yohanes 5 ayat 18 Yohanes 5 ayat 18 Bilang begini Sebab orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena Ia menyedakan hari sabat Tapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri Kalau dia mengatakan Allah adalah bapak sendiri Berarti dia anak Tapi kalimat selanjutnya Mengatakan Dan dengan demikian Menyamakan dirinya dengan Allah Menyamakan dirinya dengan Allah Kalau saudara tahu Bahasa Yunani Maka saudara akan tahu bahwa Kata Yunani yang dipakai disana Tidak terlalu tepat Disebut menyamakan diri dengan Allah Tapi harusnya adalah Menyetarakan diri dengan Allah Nah Kalau begitu Yesus disebut sebagai anak Allah Lalu artinya Dia menyetarakan diri dengan Allah Kalau anak Allah bukan Allah Bagaimana dia bisa Menyetarakan diri dengan Allah Lalu juga saudara ya Saya mau menunjukkan Saudara ayat yang lain Matius pas 14 ayat 33 Dan orang-orang yang ada di perahu itu Menyembah dia Katanya Sesungguhnya engkau anak Allah Orang-orang yang ada dalam perahu itu Menyembah dia Katanya sesungguhnya engkau anak Allah Kalau engkau anak Allah Anak Allah bukan Allah Ngapain mereka sembah dia Orang Yahudi tahu bahwa anak Allah itu Allah Makanya mereka menyembah dia Mending saya percaya orang Yahudi Daripada percaya saudara Karena ini kesamaan hakikat Kalau saudara bilang Ini anak Allah Putra Allah bukan Allah Saya mau kasih ilustrasi Saya tanya sama saudara Saudara itu manusia Atau anak manusia Saudara manusia Atau anak manusia Apakah karena saudara Anak manusia Maka saudara bukan manusia Saya berikan Masmur pasal 8 ayat 6 Saya lihat Membaca dari ayat 4 Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan bintang yang kau tempatkan Ayat 5 Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya Saudara perhatikan Masmur 8 ayat 5 Ini ada kata-kata yang diulang Dengan makna yang sama Sehingga engkau mengingatnya Itu setara dengan Sehingga engkau mengindahkannya Kalau Mengingatnya Setara dengan mengindahkannya Maka kalimat ini diulang Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengingatkannya Apakah manusia Apakah anak manusia Berarti Anak manusia Itu manusia Yuk saya tanya Anda ular Ular atau bukan Ular bukan Anak monyet Monyet atau bukan Anak macan Macan atau bukan Macan bukan Gak ada anak macan Itu kecoa Ya Anak manusia Manusia atau bukan Manusia Anak Allah Allah Jadi Kalau saudara mengatakan Bahwa Yesus Anak Allah Bukan Allah Justru penjelasan Saudara yang tidak akurat Saya menggunakan Ayat semua ini Ya Kalau saudara tidak pakai Ayat satu pun Bagaimana Saudara Pendapat saudara Disebut akurat Ya Tolong jangan Mengaburkan Firman Allah Yang ngaburkan Siapa Ya Justru penjelasan Saksi Yovah Yang kabur Saya jelas-jelas Menggunakan Ayat yang jelas Menyatakan Yesus Allah Kalau Yohanes 1 Ayat 1 Mengatakan bahwa Pada mulanya Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Firman Allah Allah Kan jelas Tapi bagaimana Coba Saksi Yovah Menerjemahkan Ayat itu Saksi Yovah Menerjemahkan Bahwa Pada mulanya Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah dan Firman itu Suatu Allah Teks itu Mengatakan Allah Saudara Saksi Yovah Bilang itu Suatu Allah Yang bikin Kamur siapa Ayo Mau tambah Ayat lagi Boleh Yohanes 20 28 Yesus yang bangkit Ketemu Thomas Lalu Thomas bilang Ya Tuhanku Dan Allahku Ayo Thomas bilang Ya Tuhanku Dan Allahku Apakah Yesus Membantanya Yesus tidak Membantah Kalau Yesus bukan Allah Dan waktu Thomas bilang Ya Tuhanku Dan Allahku Mestinya Hush Thomas Jangan ngomong Semerangan Kan tidak Bahkan Thomas Yesus mengerima Ngomongan Thomas Sebagai iman Dia bilang bahwa Kamu melihat aku Dan percaya Berbahagialah mereka Yang tidak melihat Namun percaya Kata-kata Thomas Dihubungkan dengan percaya Berarti Yesus Menganggap Kata-kata Thomas Ya Tuhanku Dan Allahku My Lord And my God Itu sebagai kata-kata iman Percaya Tapi bagaimana Kalian saksi Yovah Menafsirkan ayat itu Kalian mengatakan bahwa Oh itu bukan Thomas Bicara sama Yesus Dan Thomas mengakui Yesus Tuhan dan Allah Itu karena Thomas lagi kaget Ungkapan kekagetan Jadi sama seperti Banyak orang kaget Aduh ya Tuhan Ya Allah Jadi Thomas yang kaget Lihat Yesus Lalu bilang Ya Tuhan ya Allah Bukan berarti Yesus Allah Saudara Perhatikan baik-baik Orang kaget Bilang ya Tuhan ya Allah Itu hanya ada di Indonesia Tidak ada di Israel Karena orang Israel Ada hukum Dilarang Menyebut nama Tuhan Allah Dengan sembarangan Akhirnya jelas Ya Tuhan Allahku Tapi kalian saksi Yovah Membuat tafsir macam-macam Yang mengaburkan siapa? Yang mengaburkan saya? Atau justru saksi Yovah Yang mengaburkan Itu dipikirkan Dan semua orang Kristen Yang mendengar siaran ini Saudara tahu Mana yang jelas Dan mana yang kabur Ya Masmur 83 ayat 19 Disitu mengatakan Engkau sajalah Yang bernama Yahweh Yahweh itulah Nama Allah Cari di kamus Abjad Engkau saja Bernama Yahweh Cari di kamus Ya saya juga percaya Yesus Allah itu namanya Yahweh Lalu Masalahnya apa? Ini pertanyaan Tidak jelas Ya Maaf pendeta Saudara telah memutar Balik fakta Tentang kedudukan Yesus Yang sebetulnya adalah Putra Allah Menjadi Allah Nah saya sudah Jelaskan tadi Ya Koloses 1 ayat 15 Dia adalah ciptaan Pertama dari Bapak Mari kita lihat Koloses 1 ayat 15 Dia Yesus Adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Yang lebih utama Dari segala yang diciptakan Saya tahu Ini ayat pamungkasnya Saksiova Salah satunya Kenapa? Karena disitu Yesus dikatakan sebagai Yang sulung Yang lebih utama Dari segala yang diciptakan Begitu dapat kata Yang sulung Kalian lalu berpikir Yang sulung itu kan yang pertama Jadi kalau Yesus Yang sulung Dari segala ciptaan Berarti Yesus Adalah yang paling pertama Yang diciptakan Maka kalian menafsirkan Bahwa Yesus adalah Ciptaan Allah Nah mungkin saya pikir Kalian kurang belajar Alkitab Karena kalian hanya Memahami kata sulung Dalam pengertian orang Indonesia Bahwa kalau sulung Itu adalah Nomor 1 Dari kelompok itu Tapi Kalian harus belajar Berpikir Bagaimana orang Ibrani Berpikir tentang kata sulung Kata sulung Di dalam pemikiran orang Ibrani Itu ada dua Itu bisa berarti yang pertama Tapi itu bisa berarti yang utama Dan yang utama Tidak harus yang pertama Kalau kita orang Indonesia Namanya sulung Pasti yang pertama Tapi di dalam keberian Ibrani Sulung itu juga bisa yang utama Itulah sebabnya Ada hak kesulungan Coba ya Hak kesulungan itu berarti Anak sulung dapat Esau Anak sulung Esau harus dapat hak kesulungan Tapi Esau bisa jual Hak kesulungan Lalu dibeli oleh Yaakob Coba Kalau sulung itu Hanya berarti yang pertama Dibikin apapun Yaakob tidak bisa jadi sulung Mau dioperasi pun Tidak jadi sulung Mau dilahirkan ulang juga Tidak bisa jadi sulung Dalam budaya kita Sulung tidak bisa diubah-ubah Tapi ternyata Dalam orang Yahudi Kok bisa ada jual hak kesulungan Berarti sulung itu Bukan hanya yang pertama Tapi sulung itu yang utama Artinya adalah bahwa Esau anak sulung Dia yang pertama Mestinya dia yang utama Tapi dia jual hak kesulungan Itu dibeli oleh Yaakob Maka Yaakob Lalu akhirnya menjadi yang utama Daripada Esau Karena itu mah Maka di dalam kolosis 1-15 Langsung dijelaskan Dia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Tapi diberi keterangan Lebih utama Dari segala yang diciptakan Lalu Kalian mesti belajar Cara menafsir Alkitab dengan baik Jangan cuma lihat ayat 15 Maju lagi ayat 16 Karena di dalam dialah Telah diciptakan Segala sesuatu Yang ada di sorga Yang ada di bumi Yang kelihatan Yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Itu Yesus Kalau Yesus ciptaan Adalah aneh Bahwa ciptaan Lalu mencipta Jadi Yesus itu ciptaan Atau pencipta Kalau saudara masih rasa kurang Maju lagi ayat 17 Dia ada terlebih dahulu Dari segala sesuatu Dan segala sesuatu Ada di dalam dia Apakah ini gambaran Tentang ciptaan Atau tentang pencipta Jangan juga lupa Lihat ada yang lain Yohanes 1 ayat 3 Setelah Yohanes 1 ayat 1 Berbicara Yesus Firman itu adalah Allah Lalu Yohanes 1 ayat 3 Mengatakan bahwa Oleh dia Segala sesuatu Diciptakan Dan tidak ada sesuatu Yang ada pun Yang tidak diciptakan oleh dia Setelah itu Saudara lari lagi Bisa ke Ibrani Pasal 1 ayat yang ketiga Ibrani 1 ayat yang ketiga Bicara tentang Yesus Dia adalah cahaya Kemuliaan Allah Gambar wujud Allah Dan menopang segala sesuatu Yang ada dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Itu Yesus Tapi ayat yang ketiga Dikatakan oleh dia Ayat yang kedua Bagian akhir Oleh dia Allah menjadikan Allah Bicara Yesus itu pencipta Bagaimana kalian Bicara bilang dia ciptaan Yang sekarang yang bikin Kambur siapa Saya Atau kalian saksi Yohfa Ya Saya hanya Memeluruskan Pemikiran Bapak Karena apa yang saya baca Di Alkitab Yesus itu Allah Yesus itu Allah Sebenarnya Bukan dia Dia adalah putra Allah Jadi apa yang Bapak jelaskan Sangat bertentangan Dengan firman Allah Saya sudah tunjukkan ayat Sekarang giliran Anda yang buktikan Dan jawab semua ayat Yang saya berikan Jangan hanya jawab satu Kalau saya berikan sepuluh Jawab sepuluh Itu baru menunjukkan Kalau ajaran saya Salah Pendeta Esra Sudah buat kalian Jadi buta rohani Hati Hati-hati Di akhir jaman Yahweh akan minta Bertanggung jawaban Saya bikin buta rohani Atau kalian yang bikin kabur Dan bikin buta Ya Jawab pakai ayat Jangan tidak pakai ayat Saya tidak menerima Argumentasi apapun Yang hanya omong kosong Yang tidak menggunakan ayat Firman Tuhan Yesus adalah putra Allah Dia Yesus tidak pernah Menginginkan penyembahan Karena waktu dia digoda Iblis katakan pada Yesus Kalau tunduk dan sembah Kepadaku Atau setan Maka akan diserahkan Seluruh kekayaan dunia Tapi Yesus bilang Ada tertulis Engkau harus menyembah Dan hanya kepada Bapak saja Nah Anda sudah penyelitir ayat kan Anda bilang hanya kepada Bapak saja Mari kita lihat Matius pas empat Matius pasal empat Ayat sembilan Semua itu akan kuberikan padamu Jika engkau menyembah aku Ayat sepuluh Maka berkata Lai sepadanya Enyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Bukan engkau harus menyembah Bapak Nah ini siapa yang bikin kabur Ayat Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Bukan kalau hanya Bapak Itu hanya menunjuk pada pribadi Bapak Yang bukan Bapak Tidak bisa disembah Tapi ini menyebut Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan Alkitab Mengatakan Yesus Tuhan Alkitab juga mengatakan Yesus Allah Dan yang lebih aneh lagi Waktu Yesus disembah Dia tidak pernah tolak disembah Dia terima semua penyembahan Yang diberikan pada dia Tadi ayat sudah saya sebutkan Dia disebut Anak Allah Dan orang menyembah dia Dia tidak pernah tolak disembah Ya Yesus sebelum datang ke bumi Dia makhluk roh Di surga Namun apa tujuan Yesus datang ke bumi Dan seterusnya Ya Yesus diutus ke bumi Untuk Mengembalikan kesempurnaan Dan dihilangkan oleh manusia Pertama Adam Karena kalau Adam Tidak berbuat dosa Tidak mungkin Yesus datang Saudara omong ini pun Tidak ada ayat satu pun Saudara bilang Yesus sebelum datang ke bumi Dia makhluk roh Di surga Ayo ayatnya dimana Saya tahu Kalian percaya Bahwa Yesus itu melekat Dan melekat Mikael Tapi saya tanya Ayatnya mana Saudara tidak pakai Ayat satu pun Lalu saudara mengatakan Saya mengaburkan Justru Pernyataan-pernyataan Anda Saksi Yofa Ini justru yang kabur Ya Nah Masih banyak pertanyaan Tapi saya kira Hanya mengulang-ulang Dari yang Sudah saya jawab Saya kira cukup Saya menjawab Beberapa pertanyaan Seputar Saksi Yofa Dan Ini saya menjawab Karena ini Bukan orang bertanya Tentang saksi Yofa Tapi orang saksi Yofa Yang bertanya Kapanpun saudara mau Dialog Boleh Diskusi boleh Debat pun boleh Boleh hubungi saya Baik saudara Sampai disini Waktu kita Sudah selesai Dan Ada banyak pertanyaan Belum dijawab Saudara boleh kirimkan Pertanyaan Nanti kami akan menjawab Satu persatu Silahkan kirimkan Pertanyaan Anda Akhirnya Saya PDT S.R Suruh pamit dari hadapan Anda Tuhan memberkati Anda sekalian Sampai jumpa dalam episode Selanjutnya Salam terang Bagi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya